Jawa'ah, oh Jawa'ah, Alhamdulillah Alhamdulillah Jawa'ah masih di Islami Tindah Dan hari ini kita sedang membahas tema Stop bilang cerai Nah, tadi ada pertanyaanku nih Belum dijawab, sebenernya tadi salah paham Ustadz Maulana, tadi itu aku nanya Itu bukan aku pribadi, ya Allah Ini salah paham nih, Jawa'ah tenang dulu Istriku, istriku, tenang, tenang, tenang Ustadz, apa? Terus siapa? Siapa? Siapa berkas yang dilaporkan? Betul Diserahkan di pengadilan? Terus siapa? Ini tuh ada jama'ananya di sosial media Kebetulan nge-DM langsung Jadi aku tanyain biar gak salah Jadi nih ceritanya misalnya ada suami itu Sudah mendaftarkan perceraian gitu ya ke pengadilan Nah, tiba-tiba dia tuh berubah pikiran Aduh, mungkin dapet tidak ya Pengen berujuk kembali Nah, lalu bagaimana nih hukumnya Jika surat tolak itu sudah terdaftar Tapi ingin rujuk kembali Apa harus melakukan nikah ulang? Atau kan katanya harus nikah dulu Atau gimana nih mohon penjelasannya Ustadz Maulana? Silahkan Masya Allah Kaget saya, saya kira miqdal Terima kasih banyak kepada jama'an yang sudah setia nonton Islam Tindak Dan satu kali lagi kami sampaikan Islam Tindak mengantarkan buat kita Untuk lebih berhati-hati Untuk dalam berumah tangga Jaga rumah tangga Jaga rumah tangga Jangan sampai terjadi perceraian Dan senantiasa untuk membina Memupuk rumah tangga Ingat ya Stop bilang cerai Maka Kalau Nah ini Di Indonesia ini enak banget Karena kita dilindungi ada undang-undang Ada Hukum negara Hukum agama Kalau hukum agama Cepat itu Cerai Udah Tapi untungnya hukum negara ada Betul Ada namanya mediasi Ada namanya proses Ada berkas-berkas Ya ngumpulin berkas juga itu kan butuh waktu Betul Iya Potokopi inilah Datanglah Ke kantorlah Apalah Itu enaknya Kenapa? Karena ada namanya Eh Percepat yang namanya Permuda yang namanya pernikahan Persulit namanya perceraian Sekali lagi Prinsip Mempermudah pernikahan Tapi mempersulit perceraian Kenapa? Diundur eh nanti aja Ada yang datang kepada Nabi Ya Rasulullah Saya mau cerai Saya mau cerai Coba-coba Panggil pasanganmu Oh Sana Perbaiki dirimu Habis itu udah selesai Ada yang datang Datang lagi sama Nabi Jadi Yang mengajukan saja Sekali lagi Yang mengajukan saja kepada Nabi Pun dikasih kesempatan Untuk ada namanya Mediasi dan sebagainya Maka Kalau yang dikatakan Mikdat Sudah di store Berkasnya Sudah ke pengadilan lah Gimana? Ketika dia mau balik lagi Apakah harus dikat lagi? Nah Dengerin Bersegerahlah Sebelum habis Masa iddak Nah apalagi Belum jatuh talak kan Itu pun talak Tunggu lagi Iddanya empat bulan Jadi selama proses itu Masih bisa balik Masih bisa rujuk Nah apalagi Masih dalam proses Berkas Pengadilan Masih mediasi Masih aman Masih aman Kemudian Gimana rujuknya? Apakah harus nikah lagi? Tidak mesti nikah lagi Nah karena apalagi Kalau talak satu Talak dua Masih aman Artinya Masih bisa untuk Berkata Saya rujuk kau Laki-laki itu Berkata Saya rujuk kau Sudah selesai Sudah ya Saya rujuk kau Sudah selesai Atau Dia tidak berkata Tapi melakukan tindakan Contohnya Memenuhi kebutuhan Nah baik Nafakannya Kalau sudah memenuhi Kebutuhan nafakannya Berarti sudah rujuk itu Sudahlah ya Untungnya tadi Sudah dibahas oleh Ustazah tadi Bahwa yang menikah itu Adalah laki-laki Sementara perempuan Dinikahi Maka yang harus Berkata rujuk Adalah Dari pihak Laki-laki Maka Setelah ini Apa sampai disini? Tunggu dulu Kenapa bisa cerai? Kenapa minta cerai? Kenapa ada terjadi percerai? Karena ada masalah ini Kalau memang tidak suka Daum pintunya Jangan rusak rumahnya Kalau memang tidak suka Jendelanya Jangan rusak rumahnya Maka perbaiki jendela itu Perbaiki permasalahan itu Makanya Biasanya Kalau saya Aku selalu datang Ustazah mau cerai? Tunggu dulu Minggu depan Kita ketemu lagi Datang Bulan depan Kita ketemu Setelah bulan depan Bagaimana? Apa masalahnya? Ternyata abis itu Rujuk ya Maka buat Pernyataan Buat pernyataan Supaya tidak mengulangi Dan buat perbaikan Supaya jadi baik Kalau memang ada persoalan ini Maka selesaikan dengan jalur kekeluargaan Tidak usah ke pengadilan Betul Tapi saya suka banget tadi analoginya Kalau misalnya tidak suka cendelanya Jangan dirusak rumahnya Jangan rusak rumahnya Benar aja cendelanya Jadi memperbaiki Memperbaiki aja Sesuatu yang kekurangan Ada yang masalah Diselesaikan aja Itu simpel banget Tapi Bermakna sekali Oh iya Luar biasa Aduh Kesenen kan dia Terima kasih Ustaz maulah Penjelasannya luar biasa Tidak usah ada Pian ketiga Untuk diomongin Betul Tapi kalau mendamakan Boleh cari orang yang bisa menengah Baik Untuk media sih Baik Selanjutnya Kita akan lanjutkan pembahasan kita Saya mau ke Ustaz Syam nih Ustaz Syam Apa nih Ini jaman media sosial Sekarang tuh bisa Kita ngobrol sama orang Lewat apa aja Jaman digital banget nih Benar Bisa lewat Instagram atau apa Nah ini gimana nih hukumnya Jika seorang suami Menjatuhkan talak Lewat PA SMS Telepon Instagram Atau lewat email Nah ini apakah ini cerainya Atau talaknya sah atau enggak nih Mohon penjelasannya guru Lewat surat biasa gitu ya Iya Nah itu gimana tuh Biar lebih beraksa Tapi guru ku Satu Malana Saya Syifa Mas Mikdad Serta guru-guru kami Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulullah Amma ba'id Bagaimana hukumnya Seseorang Ketika dia Menalak istrinya Melalui pesan Atau yang berbentuk tulisan Maka perlu Untuk kita Jelaskan kembali Kedudukan tulisan Dari segi fikih Karena ini nanti Menentukan Hukum gitu Jadi kedudukan tulisan itu Dalam ilmu fikih Gimana sih Maka kedudukan tulisan Dalam ilmu fikih Adalah sesuatu Yang tidak kuat Dalilnya Tidak kuat Tidak melebihi Kekuatan ucapan Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Seringkali Ketika bersama dengan Para nabinya Itu melalui Dengan ucapan Jadi ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada baginda Nabi Sallallahu Maka wahyu itu Tidak berbentuk tulisan Datangnya Tapi berbentuk Ya ini Ikro Ikro Diperdengarkan Lalu dia Mengucapkan Lalu baginda Nabi Sallallahu Mengucapkan kembali Maka dari segi hukum fikih Kekuatan tulisan Tidak sekuat Kekuatan ucapan Dari sinilah Terjadi perbedaan Pendapat ulama Yakni Perbedaan hukum Yang jatuh Ketika seseorang Menalak pasangannya Melalui pesan Baik itu pesan Secara Surat menyurat Ataupun melalui Aplikasi Ataupun melalui SMS gitu ya Maka subhanallah Kalau ya Ada syaratnya Kalau SMSnya Atau pesannya Diikuti ucapan Maka jatuh talaknya Kalau SMSnya Diikuti ucapan Saya benar-benar Talak kamu ya Gitu Jadi ada ucapannya Saya hari ini benar-benar Dengan serius Dan dengan sadar saya Saya tidak marah Keluar suara gitu ya Ada suaranya mengikuti Maka itu jatuh talaknya Maka itu Jatuh talaknya Jadi tulisan disertai ucapan Maka itu jatuh Jatuh talaknya Yang kedua Kalau tulisannya disertai niat Tidak diucapkan Tapi niatnya benar-benar Sadar banget nih saya Saya nulis ini Saya talak Dalam hatinya tapi Itu niatnya Benar-benar ingin menalak istrinya Maka jatuh talaknya Karena disebut dengan Talak kinayah tadi Ucapan yang kinayah Yang ini Ada pesan tersembunyi Yang bisa untuk dipastikan Yang ketiga Talak lewat SMS Atau pesan Itu masih bisa Untuk dipastikan Oleh pasangannya Ketika dia kirim Misalnya satu pesan Saya talak kamu Maka istrinya Nelpon balik Ini benar kamu Serius kamu nih Maka dia telpon Ketika dia telpon Dia katakan Ya saya serius Saya benar-benar talak kamu Talak tiga Maka itu jatuh talaknya Tapi Kalau dia SMS saja Tanpa niat Tanpa ucapan Sang istri Mesti mengklarifikasi Terlebih dahulu Tau-tau misalnya Dia Apa namanya itu Orang kalau tidur Bisa jalan Iya Walking Walking sleep Walking sleeper gitu Dia tidur Tapi ternyata Eh kok saya bisa ada di WC Kok saya bisa ada di masjid Kok saya bisa ada di kantor gitu ya Tau-tau dia Suaminya orang yang seperti itu Lalu dikatakan sama istrinya Kenapa kau kirim WA Seperti ini Kau ceraikan saya Saya tidak sadar itu Perasaan saya tidur semalam Perasaan saya mimpi Ceraikan kamu Kok tiba-tiba Saya benar-benar kirim WA Nah maka itulah Yang membuat tulisan itu Tidak kuat hukumnya Kenapa Karena bisa jadi Bukan dia yang nulis Bisa jadi di hack HPnya Bisa jadi tulisan tersebut Adalah sesuatu yang mungkin Dia cuma curhat di HPnya Ih tiba-tiba kepencet sen Dia masih ragu-ragu nih Cerai gak ya Cerai gak ya Ditulis Udah ditulis panjang-panjang Astagfirullahaladzim Tiba-tiba kepencet Subhanallah Maka tidak jatuh Cerainya kecuali disertai dengan Niat dan ucapan Wallahu ta'ala Ya Allah Itu mudah-mudahan Yang settingannya itu Bisa dihapus setelah dikirim ya Yang ribet yang ada Yang gak bisa dihapus Dihapus Tapi untuk dirinya doang Sama orang itu udah nyampe Sama orang lain tetap dibaca Ya Allah Mudah-mudahan kita dijauhkan Dari ala-ala seperti itu Dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga Masya Allah Amin Amin Baik jamaah Ini sepertinya nih jamaah yang ada di rumah Udah gak sabar juga Dan sudah ada yang mengirimkan pertanyaan juga Ini spesial nih Langsung aja kita masuk sekarang ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Sosmet gak nih? Lihat Enggak nih sekarang nih ada spesial nih Instagram Tapi dia melalui tulisan langsung Nah ini kan Langsung diantri nih ya Masya Allah Terima kasih helmnya tuh Belum dilepas lupa ya Sampai pake kurir Ini konsepnya back to the future nih ya Kita liat lagi Waduh Luar biasa Langsung aja kita bacakan ini Pertanyaan dari jamaah Tapi ditulis tangan Ucapin terima kasih dulu deh yang ngebawa tadi Terima kasih tadi ya Yang sedang ngirim Belum Belum dibayar kan Udah dong Nah langsung aja kita Wih ada fotonya Kita liat dulu yuk Wah Nih boleh di zoom nih Apaan? Waduh Spesial banget nih Bener-bener nih Coba di zoom dulu dong Coba di zoom dulu deh Pasti jamaah penasaran Itu kira-kira fotonya apa sih? Ini foto apa sih? Yang mana sih? Yang ini Ustadz Yang ini Ustadz Nah ini Ustadz nih Nah ini yang nyala nih Ayo Nah itu dia Nomor satu Ustadz Nah Oh itu Yang mana sih? Ya itu tadi Ini Ustadz Nah Refleksi Nah Allahu Akbar Ya Allah Ini ada yang Oh foto saya Wah ini foto Saya baru mau nanya Ini siapa? Langsung aja kita bahasakan nih Ini karena spesial banget nih Panjang banget Iya panjang Tulisannya bagus lagi Ya Allah Baik Iya nih Teruntuk Ustadz Ustazah Islam itu indah Di tempat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sangat butuh jawaban Saya seorang istri 12 tahun menikah Tapi suami saya suka bohong Dan mohon maaf nih suka main wanita Di rumah dia baik Tapi di luar Ternyata dia pernah berzina Katanya sebelum menikah Itu Aduh pokoknya saya shock banget Dan dia sudah selingkuh 3 kali Tapi saya maafkan Aduh ya Allah Memang saya ini LDR Selama menikah Dan tiap pindah kota Ternyata banyak simpanan suami saya Saya stres Apa saya berpisah Atau bertahan Demi anak-anak Mohon jawabannya Saya ngefans banget Sama Ustadz Syam Dan Ustadz Maulana Sampai-sampai ini Saya simpan fotonya Sebelum masuk TV Ya Allah Saya shock juga Saya kira ini Bukan Ustadz Syam Sama Ustadz Maulana Baik Ini pertanyaan bagus sekali Karena spesial mungkin Yang akan jawab Melalui Tauz Syam Ustadz Syam Silahkan Ustadz Syam Tidak ada fotonya disini Izan Ustadz Maulana Ustadz Syam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Punya suami Berkali-kali selingkuh Bertahan atau enggak Kita perempuan Kadang capek hati Sudah capek fisik Ngurusin anak Diselingkuhi Capek hati kita Betul Maka kalau kita punya suami Yang dia tukang selingkuh Berkali-kali Apa yang harus kita lakukan Pertama dikomunikasikan Ucap baik-baik Di pillow talk Di rumah Dalam keadaan tenang Aku enggak suka Kamu mau berubah enggak Selingkuh itu penyakit Ada yang bilang Selingkuh itu hobi Udah dikasih peluang Berkali-kali Tetap diulangin lagi Mau secantik apapun Istrinya Ya Semenarik apapun Pasangannya Kalau itu jadi Habit dia Jadi kebiasaannya Sebelum muda Sampai dia sudah menikah Maka sulit untuk diobati Padahal Laki-laki itu Dalam dirinya Punya satu hormon Namanya Vasopresin Hormon vasopresin Itu adalah Hormon Yang di dalamnya Mengandung rasa Kasih sayang Kepada pasangan Yang kedua Hormon Yang mempertahankan Dirinya Untuk tetap Monogami Atau setia Masya Allah Jadi kita lihat Contohnya Ustadz Maulana Masya Allah Sampai sekarang Masih setia Sama istrinya Insya Allah Pindah-pindah kota Tidak ada istri ya Ustadz ya Tidak ada ya Masya Allah Ini tadi yang curhat Setiap pindah kota Suami saya Ada istrinya Sudah bisa Diakini bahwa Hormon vasopresin Dalam dirinya Ustadz maulana Ustadz maulana Itu dari pihak Pihak laki-laki Dikasikan dengan baik Tetap tidak ada perubahan Maka pilihan Terbaik memang Lebih baik berpisah Kasih peluang dulu Sekali dua kali Dikasih peluang Kesempatan ternyata Ngulangin lagi Pisah aja Kenapa saya katakan Pisah Karena orang yang Sering jajan di luar Orang yang Seling-selingkuh Orang yang Sering mengkhianati Pasangannya Pertama mereka Juga berarti Orang yang Suka mengkhianati Allah Kalau pasangannya Sering dikhianati Apalagi Ibadahnya kepada Allah Karena dia tahu Hukumnya zina Hukumnya selingkuh Itu dilarang oleh Allah Yang kedua Kalau sudah Dikasih kesempatan Tapi diulang-ulang lagi Ini yang paling bahaya Menimbulkan penyakit Kelamin Akhirnya istri Yang kena kanker cervix Istri yang kena Kanker rahim Disebabkan Padahal Gara-gara Suaminya Suka jajan di luar Makanya Kalau laki-laki Lagi lihat Yang indah-indah di luar Buru-buru Datangin istrinya Insya Allah Lebih maslahat Baik Astagfirullahaladzim Lah Ini aneh nih Ini aneh banget Ini perasaan nih ya Beberapa hari lalu Saya tuh udah ngeliat Mereka itu resmi bercerai Eh sekarang mau nikah aja Udah mau sebar undangan Nah pas banget Nih, nih, nih Peri ya julid nih Waduh Laki-laki julid nih Abisnya ada di Ada di eksplor nih Astagfirullahaladzim Tapi Biasanya julid itu Saya Ini soalnya saya tiba-tiba baca gitu ya Di eksplor Ustazah Siva Emangnya boleh ya Misalnya kalau istri yang baru bercerai Kemudian nikah lagi Tanpa harus menunggu masa idah Emang boleh? Wah Boleh gak ya? Nah gimana tuh? Ini seru banget pembahasannya Karena banyak di tengah masyarakat Yang belum kelar masa idahnya Sudah menikah Boleh atau enggak Setelah ini insya Allah Kita bahas lebih lanjut Oke deh kalau gitu Jamaah jangan kemana-mana Tetap di selamat indah Jamaah O Jamaah Alhamdulillah Coba liat tadi Ini tuh Ada tuh Sampai jumpa di selanjutnya Sampai jumpa di selanjutnya